Jadi untuk pengijajahan dari Padepokan Juliang, itu hanya konsultasi di nomor HP yang ada di sini. Selain nomor HP yang ada di sini, yang sekarang ini yang saya tunjuk, itu bukan. Itu sudah tidak berlaku atau sudah tidak menjadi admin. Itu sudah keluar dari admin, tidak ada satu out-nya dengan channel Padepokan. Jadi kami tidak bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak dikirimkan. Kami tidak bertanggung jawab, bahkan guru kami pun sudah menukarifikasi, beliau tidak akan bertanggung jawab. Sekarang saya sampaikan di depan kamera ini, beliau tidak bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi hal-hal yang tidak dikirimkan. Karena kami tidak ada sanggung jawab, kuali sedulur melakukan suatu pengijajahan pada kami, maka kami sepenuhnya bertanggung jawab pada sedulur semua. Bahkan guru kami pun mengatakan akan bertanggung jawab dirinya akhir. Ini fotomen yang ada di sebelah sini ya, di kamera. Hati-hati dengan beliau, saya sarankan untuk semua semuanya hati-hati yang pernah dijajahkan oleh beliau hati-hati. Karena beliau sudah tidak mempunyai sanat dari beliau besar. Karena beliau sendiri yang memutuskan sanat tersebut. Jadi guru besar tidak bertanggung jawab akan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wadihina seta'in. Wala muridun ya wadil. Wa alaihi. Wasafi'i ajil. Sedulur guriang, dimana kumpulan berada, semoga kita semuanya selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Dan tiga poin, malam ini yang akan saya sampaikan pada segelur guriang semuanya. Disimak baik-baik perkataan saya ini ucapkan semuanya. Poin yang pertama, tentang penjajahan keilmuan atau penjajahan jarak jauh. Terkadang banyak orang yang dijajah gimana, minta pertanggung jawaban gimana. Jadi untuk penjajahan daripada pukul guriang, itu hanya konsultasi di nomor HP yang ada di sini. Selain nomor HP yang ada di sini, yang sekarang ini yang saya tunjuk, itu bukan. Itu sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak menjadi admin. Itu sudah keluar dari admin. Tidak ada satu pautnya dengan cenderung pada kita. Untuk yang asli, yang ini yang ada di sini. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Karena kan banyak sekali orang yang menjajah kepada siapa, yang kemudian minta pertanggung jawaban kepada siapa. Kemarin juga ada suatu sedulur guriang, yang katanya menjajah, kemudian beliau setiap hari kepalanya pusing-pusing. Itu tidak berhenti-henti sampai sekarang. Alhamdulillah sudah sembuh sekali. Nah katanya beliau sudah digajahkan daripada pukul guriang. Kemudian setelah diteliti di nomor WhatsApp admin yang sekarang ini, yang ada di sini, itu tidak ada chatnya sama sekali. Dan ternyata setelah diseliti, nomor tersebut bukan nomor admin yang sekarang. Namun yang dulu-diri. Nah disitu kami merasa bingung. Dan sekarang kami membuat klarifikasi tanpa nomor yang ada di sini. Itu bukan selain nomor yang ada di sini. Itu bukan. Jadi kami tidak bertanggung jawab jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tidak bertanggung jawab. Bahkan guru kami pun sudah mengklarifikasi beliau tidak akan bertanggung jawab. Nah sekarang saya sampaikan di depan kamera ini. Beliau tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang kami tidak ada sangkut-kautnya. Tercuali mengejajah lewat nomor yang ada di sini. Maka itu kami bertanggung jawab sepenuhnya. Dan guru kami pun telah memberitahu kepada kami bahwasannya beliau bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi untuk yang pernah mengejajah selain pada nomor ini. Mohon maaf. Silahkan minta pertanggung jawaban pada nomor atau orang yang sudah mengejajahkannya. Jangan kepada nomor yang ada di sini. Itu membuat kami bingung. Terkadang ke poin yang kedua. Kami menjadi suatu sasaran. Dari sejauh semuanya. Kenapa ilmunya tidak fungsi dan lainnya sebagainya. Padahal nomor yang konsultasi itu bukan nomor adil yang ada di depan. Nah semakannya dari sekarang ini malam ini saya tegaskan. Bahwasannya nomor yang asli atau real admin daripada depan urian itu hanya ada di layar ini. Itu nomor yang asli untuk pendijajahan daripada depan urian. Selain daripada itu itu semuanya yang sudah tidak aktif. Sudah tidak berlaku. Nah ada pun jika semua sudah dijadahkan melalui nomor-nomor selain di bawah ini. Minta pertanggung jawabkan pada orang yang mengejajahkan. Jangan kepada kami atau nomor yang ada di sini. Jadi intinya begini. Dimana segurus semua mengejajah atau dijajahkanlah pada orang tersebutlah. Minta pertanggung jawaban. Kenapa ilminya bisa tidak berkursi. Karena kan tidak ada sangkut-sangkutnya dengan kami. Terkecuali sedulur melakukan suatu penjajahan pada kami. Maka kami sepenuhnya bertanggung jawab pada sedulur semua. Bahkan guru kami pun mengatakan akan bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi jangan salah memahami. Terkadang siapa yang mengejajahkan dan siapa yang bertanggung jawab. Terkadang mengejajah keluar kemudian kami yang ternyata bertanggung jawabannya. Makanya pada mengemar ini saya tegaskan. Nomor untuk penjajahan hanya ada di bawah sini. Selain daripada nomor yang ada di sini kami tidak bertanggung jawab. Atas apapun. Mungkin semuanya dapat memahami. Maka kami terkadang bingung. Inginnya kenapa? Dijajahkan oleh siapa. Minta bertanggung jawaban kepada siapa. Padahal jelas-jelas nomor admin yang asli dari perekokan guru itu hanya ada di sini. Nah selain daripada itu kami tidak bertanggung jawab. Untuk poin yang kedua. Ada beberapa hal. Ini jadi saya mendapatkan suatu. Pemberitahuan. Dari sejulur juga. Kekonon katanya ada yang telah merusak nama baik daripada guru besar. Nah ini pokoknya mungkin ada di sebelah sini ya. Di kamera. Hati-hati dengan beliau ya. Saya sarankan untuk semua-semuanya hati-hati yang pernah digajahkan oleh beliau hati-hati. Jadi kerana kan beliau sudah tidak mempunyai sanat dari guru besar. Kerana kan beliau sendiri yang memutuskan sanat tersebut. Jadi guru besar tidak bertanggung jawab akan hal itu. Itu saya setegaskan beliau sendiri atau guru besar sendiri yang melegaskan bahwa orang ini tidak mempunyai sanat dari pada perekokan diriang. Beliau sendiri yang memutuskan sanat. Kalau beliau memutuskan sanat ya beliau berurusan dari mana? Beliau belajar dari mana? Beliau dapat keilmuan dari mana? Beliau dipelajari oleh siapa? Beliau bisa dipahami. Ini orangnya ada di video ya. Bisa dilihat mungkin sedulur guru yang ada di luar mungkin pernah digajahkan oleh guru. Jadi hati-hati ya. Untuk orang-orang yang mencoreng nama baik daripada guru besar. Jika memang guru besar mungkin suatu kesalahan silahkan hubungi nomor adunya ada di sini. Silahkan. Atau kesalahan. Kita selesaikan secara dewasa. Jangan seperti itu. Ini saya tegaskan kesemuanya. Hati-hati. Ini peringatan dari saya. Sudah dikonfirmasi orang guru besar. Tapi juga ini mendapatkan suatu kabar atau berita ini dari sendiri juga. Di sendiri diriang. Jadi beliau bahwa saya mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini jelas saya sebagai muridnya. Atau sebagai pengurus, admin, dan lain sebagainya. Jelas kami merasa tidak enak atau merasa tidak ridau guru kami. Seperti itu kami. Bahkan beliau mengatakan, apa ya. Jangan mengambil sanat dari padepokan guruyang. Kalau dia tidak mengambil sanat daripada padepokan guruyang, dia mengambil sanat dari mana? Selain dari sini, orang dia belajar yang dari sini. Ini bisa dipahami untuk cedung-cedung semuanya ya. Di-share video ini ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook. Agar sedulur guru yang ada di manapun, dari Sabang, Sampung, Nurukai, maupun dari luar negeri bisa mengetahui. Bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah posah kata daripada guru besar. Saya hanya sebagai penyambung mudah dari beliau. Biasanya, belum menegaskan seperti ini. Pertama, nomor yang sudah tidak digunakan sebagai admin atau nomor-nomor yang dulu yang ada di belakang di video-video padepokan ini itu sudah tidak digunakan lagi. Atau sudah tidak ikut campur dalam admin atau pengurus padepokan itu sudah tidak ada lagi. Untuk nomor yang asli ini, yang sekarang. Kita dahaskan, jika ada sesuatu apapun itu hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, menyejahannya bukan di nomor yang ini. Kami sepenuhnya, mohon maaf, tidak bertanggung jawab. Silahkan minta bertanggung jawab kepada orang yang sudah menyejahkan. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan kepada orang yang ada di foto ini. Itu harap berhati-hati. Karena ini adalah peringatan daripada guru besar. Intinya hati-hati. Ya, mudah-mudahan seluruh gulian semuanya dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabarakatuh di topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.